Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pecinta tanaman hias dan pemirsa pondok garden yang berbahagia pada kesempatan video kali ini kami akan menunjukkan tentang bunga lantana jenisnya bandana pink ini putih mikro pemirsa putih mikro daun kecil-kecil bunganya rimbun ini kuning mikro daunnya kecil-kecil bunganya juga rimbun nah yang saya mau tunjukkan pemirsa adalah bandana pink gimana bunga ini termasuk bunga yang besar ya dua atau tiga kali lipat lebih besar daripada bunga lantana yang putih sama yang kuning mikro tadi kita perbandingkan ini perbandingannya pemirsa kondisi bunga seperti ini di full sinar matahari ya pemirsa jadi bunga muda itu warnanya kuning kuning lalu berubah agak orangnya orang terus nah perubahannya seperti ini orangnya enggak begitu terlihat ya terus ke warna pink di saat bunga tua atau mau rontok terus untuk daunnya ini untuk daunnya ini bentuknya besar ya besar ini lebih besar dibanding jenis-jenis lantana hibrid mikro lainnya ah pantana hibrid yang makro lainnya ini besar ciri khas daunnya enggak beraturan ya eh seperti bergelombang nah seperti ini daunnya warna hijau hijau muda ini pinggirnya bergerigi terus batangnya ada bulu halusnya jadi enggak berjuri seperti yang lantana lokal ya ini batangnya juga besar-besar ranting ruasnya juga panjang antara daun ketemu daun panjang ini sangat bagus sekali ya pemirsa untuk di koleksi bandana pink ini setelah bunga rontok ini bekas bunganya seperti ini ini bunga yang mau kuncuk yang kuncuk terus batangnya agak coklatan ya pemirsa jadi ciri khas daunnya itu seperti ini pemirsa yang menjadi identitas menjadi ciri khas bandana pink itu kalau belum berbunga itu dari daunnya sudah kelihatan ini lebar hijau subur berombak ya gelombang ini jenis makro juga tapi daunnya lurus seperti ini terbentuk rapi seperti ini kita dengan bandana pink bandana pink itu kadang ada yang melengkung seperti ini ada yang berombak seperti ini seperti itu ada juga yang berbentuk sempurna ya pemirsa ini bandana pink ini saya pertik dari daun mikro yang lain warnanya pink putih seperti ini daunnya ini agak gelap cenderung gelap warnanya jodoh berbeda ya pemirsa sama-sama daun besar daun makro tapi dari bentuk daunnya berbeda ini bentuknya sempurna ini juga sempurna pemirsa cuma ada ciri khas tersendiri ini daun-daun muda ya seperti itu pemirsa ini satu pohon ini ada enam warna enam warna dalam satu pohon ini saya sambung karena ini ada enam ranting saya sambung dengan enam warna ini tapi gak cocok ya pemirsa kurang pas karena mikro ketemu daun besar kelihatannya timpang jadi kalau bagus itu daun besar disambung dengan daun besar semuanya jadi serasi daun kecil disambung dengan daun kecil jadi akan serasi seperti itu bandana pink untuk tambahan informasi ini saya melaporkan dari wilayah Bantul Yogyakarta ini proses penyemayan dikit pemirsa proses setek setek kucuk seperti ini ini nanti ditunggu beberapa hari seperti itu akan muncul akar dan ini hasil dari semayaan biji belum bisa lantana dari semayaan biji untuk umurnya saya kurang kurang tahu ya pasnya berapa karena ini dulu nemunya di pot nemu di pot sudah berdaun 4 atau 2 seperti ini ya terus saya pindah disini kalau diperkirakan ya sekitar 2 sampai 3 bulan seperti ini pemirsa ini semayaan dari ini semayaan dari biji biji warna putih dan biji warna kuning kalau tidak salah ya pemirsa karena dulu di pot yang warna kuning dan warna putih ini harapan saya semoga nantinya muncul varian baru karena hasil penyerbukan dari lebah dan kupu-kupu dan serangga lain itu bisa bisa merubah daripada bunganya ya bisa terbentuk varian baru sekian pemirsa untuk informasi kali ini semoga menambah wawasan bagi pemirsa semuanya kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati